Hai, selamat datang kembali di channel Neokristal Tarot bersama saya Kak Tika Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja Ini pembacaan energi general kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan karir Kamu pada periode 1-15 April 2021 Dan untuk Zodiac yang saya bacakan belum tentu resonate untuk kamu Karena ini pembacaannya sangat general Jadi kalau kamu merasa tidak cocok, coba kamu tonton video Zodiac Moon atau Zodiac Rising kamu Yang mungkin bisa cocok untuk energi kamu pada periode ini Dan untuk kamu yang ingin dibacakan lebih deep, lebih mendalam, atau lebih resonate Lebih membaca energi kamu Silahkan ajukan personal reading berbayar, ada alamat whatsapp, id line, dan juga telegram di deskripsi video ini Dan kita akan menuju deck Hai Gemini Sun Moon dan Raising Satu kartu untuk Gemini energi kehidupan Ada Lady Di sini terlihat kamu Gemini Inginkan hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan Kalau laki-laki kamu inginkan mereparasi ya Penampilan kamu Terkesan mungkin kamu inginkan ke salon Atau kalau ada sebagian gemini yang mungkin ingin memperbaiki bentuk wajah ya Mungkin akan ada yang melakukan filler Atau operasi kecantikan Atau membeli pakaian bagus dan mahal Saya lihat lebih dalam lagi ya Gemini Sun Moon dan Raising The High Priestess Queen of Cups Energy Feminine cukup kencang Jadi kalaupun kamu laki-laki Energy Feminine kamu disini Terlihat Itu tadi Ingin memperbaiki penampilan Supaya terlihat lebih Wow Well of Fortune Pantes ya Kamu masuk satu fase baru kehidupan kamu Mungkin kamu disini masuk ke Venus Jadi kamu merasa perlu untuk mencintai diri sendiri Gemini Ya Satu kartu The Magician Pada periode ini Kamu akan masuk ke Venus Berkaitan dengan Ketu juga Jadi Mungkin kamu disini lebih Mencintai diri kamu Terkait dengan sisi spiritual Jadi ada Perubahan dari sisi penampilan kamu Yang cukup Terlihat mencolok Misalnya kamu selama ini Tidak peduli sama penampilan kamu Nah kali ini Mungkin kamu akan Merubah penampilan kamu Menjadi lebih Menguat karakternya Atau ada juga Kamu sebagian Yang selama ini Tertarik dengan hal-hal Yang Mahal Misalnya Selama ini kamu menyukai produk Branded Mahal Luar negeri punya Yang tentunya Yang tentunya berkualitas Dan Mengeluarkan uang yang cukup banyak Pada periode ini Mungkin kamu gak akan Perduli lagi dengan itu semua Kamu menanggalkan Hal-hal yang bersifat duniawi itu Lebih ke arah spiritual Artinya disini Kamu tampil apa adanya Tampil dengan Kenyamanan Dan sebenarnya Ini adalah waktu Yang sudah Kamu nanti-nantikan Dimana kamu sangat Percaya diri Dengan penampilan kamu Apa adanya Mungkin selama ini Kamu juga terbebani Ada persaingan Di sekitar lingkungan kamu Mungkin dengan rival Komunitas Organisasi Dimana dalam lingkungan itu Kamu memang harus Menunjukkan Bahwa kamu mampu Untuk punya Sesuatu Yang menaikkan level kamu Misalnya kamu perlu Memakai berlian Untuk terlihat Bahwa kamu itu Mampu membeli berlian Atau Tas Yang berganti-ganti Atau mobil Yang mewah Pada periode ini Queen of Cups Ada perasaan kamu Yang mencari Ketenangan batin Dan tidak peduli Dengan pikiran Orang lain Intinya Bukan tidak bisa Kamu beli Bukan tidak bisa Kamu dapatkan Tapi entah kenapa Pada periode ini Kamu seperti Mendapatkan Satu berkah Yang luar biasa Dengan Wall of Fortune Dan Magician Disini Dan ini Menyentuh Sisi spiritual kamu Kayaknya kamu Ngerasa Udah deh Capek Untuk hal-hal Yang seperti itu Capek Dengan persaingan Persaingan Yang tidak Menguntungkan Justru Merugikan Bagi kamu Oke Nah Kita akan Lihat Dari sisi Keuangan Kamu Gemini Ada Ada ship Masa transisi Sedang goncang Keuangan 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 kamu Serta keinginan Serta keinginan Disini Lebih kuat Kamu akan Kamu Kamu mungkin akan Masa bodoh Dengan sikap mereka Mau temenan Oke Gak mau temenan Ya gak apa-apa Nah Seperti ini ya Gemini Keuangan Gemini Kamu dapat 5 kartu Tadi mau saya Tarik Tapi ternyata Harus dikeluarin Juga Harus dibaca King of pentacles Kemudian Ada The star Kemudian Ada The moon Dan ada Nine of wands Dan satu kartu Tadi yang hampir Saya singkirin ya Disini ada Seven of cups Oke Untuk keuangan Saya merasakan disini Ada kaitannya Dengan king of pentacles Jadi Kalau kamu disini Sudah memiliki pasangan Maka Ini pasangan kamu Yang pada periode ini Lebih memperketat Keuangan Untuk kamu Jadi selama ini Dia loyal Tapi belakangan ini Dia akan memperketat Keuangan kamu Dan disini juga Saya merasakan Kamu seperti Membuka diri Menerima kenyataannya Jadi Tekanan dari Sekeliling kamu Sebenarnya Membuat kamu Ngerasa Kecil hati juga Karena Mungkin kamu Ngerasa Disindir-sindir Gak biasanya Kamu begini Dan Mungkin ada teman kamu Juga yang biasanya Nawarin produk ke kamu Kok kali ini Kamu tolak Di sisi lain Memang ada tekanan Dari Pasangan kamu Yang mungkin Pasangan kamu Protes Dengan sikap Kamu yang selama ini Membeli barang Yang tidak Begitu fungsional Tapi di sisi lain Kamu memiliki Atau mendapatkan Kesadaran spiritual Dimana Ya benar juga sih Suami kamu Atau pasangan kamu Atau istri kamu Yang Yang Memperketat keuangannya Karena Mungkin selama ini Kamu udah Seperti Kelewat batas Ya Menuruti Tekanan-tekanan Sosial Yang memaksa Kamu untuk bersaing Dari sisi penampilan Dan mengeluarkan uang Untuk tidak Hal-hal yang tidak Berguna itu Dan dengan Lain of fun Pada akhirnya Kamu akan menutup diri Namun Kamu diasingkan Kamu Merasa Dikucilkan Disini oleh Kelompok orang-orang Yang Tadinya adalah Menjadi bagian Dari impian kamu Misalnya kamu memang Sangat ingin Bergabung dalam Komunitas itu Kelompok itu Atau organisasi itu Tapi karena kamu Ngerasa Ya udah deh Mungkin saya Tidak pantas Untuk bergabung Di komunitas itu Karena kualitas saya Tidak seperti mereka Walau disini Kamu punya Angan-angan Kalau kamu bergabung Disana Pasti kamu Akan sangat bahagia Tapi Pada akhirnya Kesadaran spiritual Membuat kamu Ya udah deh Kalau memang Bukan rezeki kamu Bergabung di komunitas itu Buat apa Kamu paksain Lagipula Yang terpenting disini Adalah kepercayaan Pasangan kamu Ini yang saya rasakan Dengan kartu Nine of fun Kamu menutup Jadi kamu akan Memblokir orang-orang Disini yang mencoba Untuk mempengaruhi Kamu kembali Ya Oke Gemini Saya akan lihat Pekerjaan Karir dan Bisnis kamu Ataupun kegiatan Yang sedang kamu Jalani pada Periode ini Satu kartu Rider Wow Positif Dan Energinya Disini Mungkin Mengagetkan Surprise ya Akan ada kabar Yang datang Kepada kamu Dari sisi pekerjaan Kalau selama ini Kalau selama ini Kamu mencari pekerjaan Akan ada kabar Lowongan pekerjaan Atau kamu diterima Di satu perusahaan Yang memang selama ini Atau sebelumnya Sudah kamu Ajukan proposal Jadi kabar ini Jadi kabar ini ada Keterkaitan dengan Masa lalu kamu Ada pesan yang datang Ada seseorang yang datang Di dalam kehidupan kamu Terkait dengan Tawaran pekerjaan Bisnis Ataupun hal-hal Yang berkaitan Dengan Kegiatan Baru Yang akan kamu lakukan Oke Saya akan lihat Lebih dalam Untuk Gemini Pekerjaan karir Bisnis Dan kegiatan Iya The hangman ya Jadi selama ini Menggantung Selama ini Tidak jelas Tapi pada akhirnya Disini Akan ada Kabar yang datang Queen of Sud Oke Kamu harus bijaksana Jangan memutuskan Tergesa-gesa Terhadap kabar Atau informasi Yang datang Atau penawaran Yang datang ini ya Karena disini Dengan Queen of Sud Oke Kamu mungkin merasa Sudah berpengalaman Oh saya berpengalaman Banget di bidang ini Saya pasti bisa Nah Oke Itu adalah Keyakinan Kepercayaan diri Dan motivasi Tapi dengan Katuda Hermit Fikirkan Sekali lagi Bijaksanalah Dalam mengambil Keputusan Ya Yang harus kamu Pertimbangkan Adalah Pernikahan Ataupun Komitmen Kamu dengan Seseorang Jadi ketika Kamu mengambil Keputusan Disini Fikirkan Orang-orang Di sekitar Kamu Mungkin Kamu Perlu Membicarakan Kepada Pasangan Kamu Atau Orang tua Kamu Kamu Bicarakan Dulu Tanya Pendapat Mereka Tentang Tawaran Ini Jadi Untuk Sebagian Kamu Gemini Mungkin Akan ada Seseorang Yang datang Di dalam Kehidupan Kamu Dari Sisi Cinta Juga Ada Disini Saya Rasakan Yang serius Mengajak Menikah Untuk Kamu yang Single Parent Tapi Ya Bukan Yang Untuk Belum Pernah Menikah Untuk Yang sudah Pernah Menikah Dan Bercerai Disini Ada Tawaran Komitmen Untuk Menikah Dan Disini Jangan Ngambil Keputusan Tergesa-gesa Jangan Ceroboh Oke Sesuatu Yang Belum Jelas Kamu Lihat Harus Kamu Perjelas Lagi Jadi Mungkin Seseorang Yang Datang Ini Belum Kamu Ketahui Asal Usulnya Keluarganya Bagaimana Masa Lalunya Bagaimana Kenapa Dulunya Dia Bercerai Misalnya Kalau Dia Sudah Pernah Bercerai Kenapa Dia Belum Pernah Menikah Misalnya Ini Harus Kamu Cari Tahu Dulu Karena Ini Akan Menjadi Dasar Kamu Kedepannya Jadi Singkirkan Prinsip Masa Lalu Milik Kamu Masa Depan Milik Kita Itu Bukan Prinsip Yang Benar Kalau Menurut Saya Masa Lalu Milik Kamu Masa Depan Milik Kita Kamu Seolah Tidak Ingin Tahu Masa Lalu Dia Kamu Perlu Tahu Masa Lalu Dia Karena Seseorang Bangkit Saat Ini Berada Di Hadapan Kamu Akibat Dari Masa Lalunya Ada Hal Hal Yang Harus Kamu Ketahui Dari Masa Lalu Seseorang Dan Kamu Lihat Juga Apakah Seseorang Itu Mengambil Pengalaman Dari Masa Lalunya Atau Dia Sama Sekali Tidak Mengambil Pelajaran Penting Dari Masa Lalunya Banyak Orang Seperti Itu Yang Merasa Dirinya Benar Yang Merasa Dirinya Tidak Pernah Bersalah Yang Merasa Orang Lain Yang Menyakiti Dia Selalu Bermental Korban Jadi Disini Harus Kamu Lihat Karena Ketika Kamu Menerima Dia Artinya Kamu Menerima Untuk Jangka Panjang Di Dalam Kehidupan Kamu Masa Depan So Five of Swords Disini Menggambarkan Tenangkan Dulu Fikiran Kamu Dan Lakukan Strategi Strategi Selidiki Dulu Lebih Dalam Oke Dengan The Hermit Ada Batin Kamu Yang Ingin Kamu Penuhi Disini Kebutuhan Batin Jadi Kalau Kamu Disini Sudah Pernah Menikah Mungkin Disini Kamu Ngerasa Batin Kamu Memang Sudah Butuh Untuk Menikah Dan Untuk Pekerjaan Karir Mungkin Kamu Akan Ngerasa Butuh Satu Gebrakan Di dalam Pekerjaan Bisnis Kamu Untuk Kepuasan Batin Jadi Mungkin Ini Ingin Kamu Tunjukkan Kepada Seseorang Ataupun Teman Teman Kamu Ataupun Keluarga Memperjelas Atau Mempertegas Status Kamu Kamu Bisa Menunjukkan Kepada Mereka Bahwa Ini Loh Pekerjaan Saya Saya Bisa Beli Ini Saya Bisa Untuk Melakukan Apapun Tapi Karena Memang Saya Tidak Mau Kembali Lagi Ke Kehidupan Kamu Disini Ada Hempasan Spiritual Yang Membuat Kamu Lebih Tenang Dan Nyaman Jika Kamu Disini Tidak Menuruti Keinginan Publik Oke Untuk Keuangan Karena Disini Kamu Menunda Keinginan Kamu Untuk Sesuatu Hal Mungkin Kamu disini Menunda Dan menekan Keinginan Kamu Untuk Membeli Sesuatu Yang Baru Untuk Memperbaiki Sesuatu Di dalam Kehidupan Kamu Yang Itu Harus Mengeluarkan Sejumlah Uang Pada Periode Ini Kamu Tekan Ya Tapi Karena Ada Tekanan Lain Juga Dari Eksternal Dari Pihak Luar Yang Mungkin Akan Menyendir Jendir Kamu Mengatakan Oh Masa Kamu Gitu Aja Gak Bisa Masa Kamu Gini Aja Gak Mau Nah Ini Akan Menjadi Dilema Juga Dalam Kehidupan Kamu Tapi Kalau Kamu Disini Menurutik Atau Mendengarkan Batin Kamu Mendengarkan Hati Kamu Kamu Akan Bisa Berhemat Tapi Kalau Kamu Disini Mengikuti Tekanan Dari Eksternal Maka Disini Akan Ada Pengeluaran Besar Yang Akan Membuat Kamu Disini Nantinya Seperti Harus Menutupi Ya Harus Menutupi Pengeluaran Kamu Saat Ini Jadi Bisa Saja Akan Tercipta Hutang Karena Tuntutan Kamu Tadi Ini Dan Ini Disarankan Kamu Jangan Ikuti Tekanan Dari Eksternal Dengarkan Batin Kamu Dengarkan Hati Kamu Karena Itu Yang Akan Menyelamatkan Keuangan Kamu Pada Periode Ini Untuk Pekerjaan Saya Lihat Disini Positif Hanya Kabar Yang Kamu Terima Informasi Yang Datang Seseorang Yang Datang Nantinya Kamu Harus Cermati Ulang Apakah Dia Nantinya Akan Mengajukan Kerjasama Dengan Katu For Of On Ini Juga Dari Sisi Bisnis Dan Bisa Dirayakan Pertemuan Yang Seperti Di Diinginkan Sudah Sejak Lama Jadi Akan Ada Reuni Akan Ada Hal Hal Yang Seperti Mengenang Kembali Situasi Lama Tapi Ini Penuh Dengan Kebahagiaan Ketemu Dengan Hey Kamu Gimana Kabarnya Kemudian Ngobrol Ngobrol Ujung Ujung Mungkin Akan Mengikat Bisnis Baru Nah Hati Hati Terhadap Pengikatan Bisnis Dengan Teman Lama Atau Seseorang Yang Datang Lagi Dalam Kehidupan Kamu Karena Kamu Tahu Perubahan Apa Yang Sudah Menempa Dia Pada Priority Sebelumnya Dia Bukanlah Orang Yang Sama Seperti Orang Yang Dulu Jadi Kalau Dulu Kamu Percaya Dia Itu Orang Seperti Apa Pada Saat Ini Belum Tentu Dia Orang Yang Sama Karena Kalau Dia Datang Gujuk Gujuk Disini Bukan Hanya Lepas Kangen Tapi Dengan Membawa Tujuan Yaitu Ingin Ngajak Kamu Join Dengan Bisnis Dia Maka Disini Harus Kamu Waspadai Intinya Dia Ketemu Sama Kamu Bukan Niat Untuk Ketemu Secara Kerinduan Tapi Memang Untuk Keuntungan Dia Jadi Waspada Saja Oke Untuk Gemini Saya Fikir Cukup Sampai Disini Untuk Energi General Nantikan Untuk Energi Cinta Kamu Di Video Berikutnya Di Channel Ini Jangan Lupa Like Comment Share Nantikan Video Selanjutnya Yang Ingin Personal Reading Berbayar Silahkan Hubungi Nomor Contact Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Salam Hangat Penuh Cinta Bye